Halo, balik lagi bersama SeseboNFT kita akan membahas salah satu proyek yang cukup bagus dan wajib banget untuk Dolor mainkan puh perasaan dari kemarin wajib-wajib terus ya gimana ya tapi memang bagus proyeknya menurut saya cukup bagus, sayang aja kalau gak dimainin cuman Dolor jangan kecewa dulu ya karena saya melihat beberapa Dolor kayaknya udah alergi dengan game tap to earn ya saya cukup wajar karena mungkin gak dapat sesuai ekspektasi tapi bukan berarti semua game seperti itu lor makanya disini waktu saya bahas game tap to earn saya coba untuk pilihkan yang memiliki visi-misi jelas yang memiliki dukungan yang jelas dan setelah proyeknya selesai atau eventnya selesai proyeknya itu kemana? nah disitu kan poin pentingnya di video saya sebelum-sebelumnya pernah bahas tentang ini kenapa Dolor juga harus pilih-pilih game tap to earn biar gak kejadian yang minimal biar gak dapat ampas gitu loh meskipun kadang yang jelas aja ya ampas gitu makanya disini saya coba untuk review meskipun gamenya tap to earn tapi Dolor setidaknya bisa memahami konsep bagaimana cara mainnya bagaimana cuannya dan kedepannya jadi jangan di skip Dolor harus tonton biar lebih paham dan semangat waktu mainin gamenya saya harus jelaskan ini biar Dolor lebih paham bagaimana saya memandang proyek tap to earn sehingga kita juga bisa memiliki visi-misi yang sama lor sebelum membahas proyek tap to earnnya kita bahas dulu proyek besarnya kenapa saya coba ingin review salah satunya karena ada proyek ini nah nama proyek ini yaitu Carve Protocol mungkin Dolor sudah pernah denger ya tentang Carve Protocol ini saya sendiri sudah tahu dari proyek XPLA kemarin karena kerjasama dengan XPLA saya pun sudah share di Carve Airdropnya ya disini Dolor bisa lihat juga untuk beberapa gamenya Carve Protocol ini bukan proyek kecil ini proyek besar dan mendapatkan pendanaan besar nanti saya bahas tapi perlu tahu dulu sebenarnya Carve Protocol itu proyek apa Carve Protocol sebenarnya hampir mirip dengan Nanon Network yaitu modular blockchain cuman bedanya kalau Nanon Network ini fokus kepada game dan jajarannya kayak launchpad dan produk-produknya yang membantu proyek game bisa lebih berkembang tapi kalau Carve Protocol ini bedanya lebih fokus ke data tapi sama-sama gaming dan AI cuman bedanya ini kalau Carve Protocol data kalau yang Nanon itu lebih ke gaming secara keseluruhan nah makanya disini mereka itu mengatakan Carve ini merevolusi bagaimana cara data digunakan dan dibagikan serta memungkinkan setiap pengguna internet nanti untuk memiliki atau mengontrol dan memonetisasi atau menjadikan cuan lah gambangannya dari data yang mereka miliki intinya adanya Carve Protocol ini menghadirkan cara bermain penggunaan data yang lebih menguntungkan untuk pengguna seperti kita gambarnya kayak gitu loh kalau masih bingung ya tonton lagi lah Carve Protocol ini sebenarnya sudah punya 3 produk unggulan pertama ya Carve Protocol ini bagaimana data kita nanti digunakan dan masih dalam kontrol kita mau dipakai atau enggak mau di store atau enggak dan kita nanti dapat feedbacknya mungkin saja dapat token Carve seperti itu lalu produk keduanya yaitu Carve Play dimana Carve Play ini sebenarnya seperti platform kayak Play Store Dolor bisa menemukan berbagai banyak game dari berbagai genre yang Dolor bisa mainkan sesuai dengan yang Dolor cari lalu yang ketiga adalah agent AI Carve sayangnya saya belum nemu websitenya mungkin masih dikembangkan tapi walaupun begitu dari 2 produk ini aja kita sudah melihat pandangan bagaimana Carve Protocol ini bekerja ya lah bang kayak apa aja bekerja oke kita lanjut lor ke pendanaan ya biar lebih menarik Carve Protocol ini mendapatkan pendanaan total fundingnya ini funding atau funding sekitar 50 juta USD kalau kita bandingkan dengan Pixelverse kemarin yang di bawah 20 USD sorry 20 juta USD Carve Protocol ini mendapatkan total pendanaan 50 juta USD ini gede banget loh 5 juta nya ini dari early investor 10 juta nya ini di seri A dan 35 juta nya ini dari node sales node sales ini kalau Dolor paham kayak Tone Square kemarin tuh yang saya beli node nya ya kenapa saya beli node ya memang kadang ada proyek yang jualan node itu nah ini investor belakangnya juga gede-gede angel investor nya juga ada ya ada nama-nama besar proyek besar yang mendukung proyek Carve Protocol nanti linknya akan saya masukkan di deskripsi biar mungkin Dolor bisa lebih tahu dan lebih dekat mengenal Carve Protocol sekarang kita coba bahas tentang proyek yang didukung oleh Carve Protocol yaitu Banana Game proyek ini cukup gampang dimainkan dan wajib banget untuk masuk daftar game telegram yang wajib dimainin alasannya sederhana proyek ini didukung oleh Carve Protocol makanya tadi saya bahas Carve Protocol dulu biar lebih paham setelah itu kita melihat proyek yang didukung yaitu Banana Game nah Banana Game ini mainnya sederhana banget Dolor nanti tinggal klik linknya di kolom deskripsi setelah itu Dolor hanya perlu mainin gamenya cara mainnya seperti apa Dolor hanya perlu klik-klik-klik-klik-klik-klik-klik kayak gini saya akan coba klik-klik terus sampai 60 ya disini kan ada tulisan 60 35, 36 berarti saya sudah klik segitu banyak sampai 60 setelah itu baru kita klik claim nah setelah itu disini munculkan harvest baru kita klik harvest mainnya sederhana kayak gitu doang nanti kita akan dapat Banana kalau beruntung saya dapat yang with Nana nih kita klik put to back kita klik back setelah itu kita klik equip disini 360 per hari nah kita klik equip kita balik nah otomatis nanti kita bisa langsung klik-klik lagi kayak gini terus ya sampai 360 dikit lagi ya saya coba klik-klik lagi soalnya mau beres tadi saya cepetin 360 klik nah kalau sudah selesai kita tinggal sampai cooldownnya ini selesai kalau sudah selesai nanti klik claim baru kita klik harvest nanti kita akan dapat pills P-E-E-L-S jadi kayak ampas pisang gitu ya nah ampas pisang ini nantinya harus kita kumpulkan nanti kan bisa kita jual juga ya banana ini yang kita dapatkan dijual untuk jadi pills atau USDT nah disini dolur harus terus claim agar nanti dolur bisa dapat banana atau pisang yang bagus contoh pisang yang bagus itu kayak yang ini nih magnana kalau dijual dapat 950 pills sama 10 USDT jadi disini kita itu bisa dapat USDT bukan hanya magnana ya volkanana nana onroid masih banyak lagi jenis-jenis pisang yang dolur harus kumpulin kalau beruntung ya dapat yang ini ya 0,01 lumayan tuh atau 0,4 atau 1 USD tapi pasti agak susah ya dapat 0,01 aja udah syukur Alhamdulillah gitu lor nah nge-clicknya ya sama prosesnya kayak gitu tadi setelah itu disini ada task atau tugas yang harus dolur selesaikan agar dapat banyak pills termasuk buy your EVM wallet carve post repost saya coba untuk yang buy your ID nih ya kita klik disini nanti akan diarahkan ke website produk carve yang tadi saya jelaskan di awal please enter your email address to continue nah seperti ini kita klik send kode lalu cek email dapat kode kita copy lalu kita balik kita pasti verify connect ke banana akun carve nya gak masalah klik authorize nah kayak gitu doang ya nanti kita diarahkan otomatis ke telegram kalau sudah klik claim otomatis nanti dapat pills nya kita masukkan email kita pasti sukses kita claim nah ini dolor juga bisa download carve play ya di android nih nanti dolor bisa download bisa cek-cek game disana juga nanti kalau dolor nemu game yang bagus 10 review game ini di carve play tinggal bilang aja nanti di kolom komentar nanti harus saya cek dulu ya join announcement telegram kita join setelah join tinggal klik claim setelah 3 tugas nanti dolor bisa dapat 1 banana gratis kita claim kita cek home dapat banana apa nih saya coba claim disini nah disini ternyata ya gak keliatan kayaknya ada bug lalu kita harvest ada 2 saya coba buka dapat pisang apa unrip yang bagus itu yang background gitu ya kita coba cek nah ini nih dapat ya play full banana dapat 300 pills lalu 0,01 USDT nah kalau pisang ini nanti kita jual dapat USDT 0,01 sama dapat pills gitu lor kita equip ya yang paling bagus nah lalu kita tinggal main aja klik-klik doang kayak gini sampai 600 gitu ya prosesnya kayak gitu sama kayak yang tadi harus klik-klik terus kayak gini sampai 600 nanti tunggu claim sama di harvest lalu kita cari pills sebanyak-banyaknya dan juga cari banana yang paling bagus saya akan coba jual ya untuk biar dolar lebih yakin disini kita juga disini saya coba jual 1 play full banana saya punya 1 kalau punya 2 berarti bisa jual 2 saya coba jual nah dapat 0,01 USDT plus nanti dapat pills juga disini dulur harus pahami pills ini nanti bisa ditukarkan untuk jadi token nah tokennya apa saya kurang tahu lor nanti kita tunggu ya update-nya dan ada kemungkinan juga bisa dapat token carve untuk rate-nya berapa masih belum jelas intinya cara mainnya seperti itu dolar juga bisa dapat USDT dengan menjual banana-nya kalau dapat bagus ya tapi kalau punya satu sebenarnya jangan dijual sayang soalnya bisa dapat pills lebih banyak dalam sehari tergantung sih mau fokus kemana tapi bagusnya sih pills sama USDT kalau rajin sering dapat banana ya mantap aja selesaikan semua tugas yang ada disini dolar juga bisa undang teman nanti jadi pakai link CSPONFT untuk support biar channel ini juga terus berkembang kalau masih bingung tinggalkan jajahnya di kolom komentar sekian matur nunggu lho selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati